Endornya suruh kesini sekarang, tapi alasannya banjirnya gak bisa kesini, saya mungkin bisa kesini. Hari ini dia harus kesini. Berjumpa lagi dengan saya, Tania Anggraini, dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo memantau langsung titik-titik banjir di sejumlah wilayah Semarang, Jawa Tengah. Namun, ganjar sempat dibuat geram lantaran ada peralatan pompa air yang rusak namun tak kunjung diperbaiki. Dirinya langsung meminta pihak terkait yang menangani pompa air itu untuk datang menemuinya. Bila yang dipantau ganjar diawali dari Simpang 5, Semarang, banjir di lokasi tersebut tampak sudah surut dilihat dari ketinggian air yang hanya beberapa sentimeter dari permukaan kaki. Perjalanan dilanjutkan di Jalan Gajah Raya, Semarang. Sesamanya di sana, ganjar langsung disambut teriakan histeris dari para warga. Warga pun sempat mengeluhkan ukuran pembuangan air yang kecil. Ia lantas berpesan agar masyarakat di sana lebih berhati-hati. Setelah melihat beberapa wilayah yang terdampak banjir, Gubernur Jawa Tengah kemudian mengecek rumah pompa waru. Di sana ia memeriksa pompa mesin yang digunakan untuk mengatur jalannya air. Ternyata saat diperiksa ada dua pompa mesin yang rusak, sehingga ia meminta vendor yang mengurusi untuk datang. Namun saat diminta untuk mengecek, pihak vendor beralasan bahwa dirinya terjebak banjir. Mendengar hal tersebut, ganjar pun memberikan sindiran. Meskipun sama-sama terjebak banjir, dirinya sudah sampai di wilayah yang tergenang banjir. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjar Masin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjar Masin Post. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!